Intro Ayu Ting Ting diketahui telah dilamar oleh anggota TNI berpangkat Letkol, Muhammad Fardana. Belakangan, Umi Kalsum membenarkan momen pertunangan yang berlangsung tertutup pada minggu 4 Februari 2024 itu. Usut punya usut, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana ternyata sudah kenal sejak lama. Anak sulung ayah Rozak itu rupanya sudah sering menyukai postingan Fardana di Instagram sejak 2020. Selain itu, Ayu Ting Ting juga terlihat sudah dekat dengan keluarga Muhammad Fardana. Ayu Ting Ting sempat mengunggah foto bareng keluarga Muhammad Fardana sekaligus keponakannya melalui Instastory. Bahkan, mereka sempat liburan bareng ke Banyuwangi pada Desember 2023. Terlihat Muhammad Fardana juga foto bareng sang calon mertua. Disebutkan bahwa keluarga Ayu Ting Ting dan keluarga Muhammad Fardana menginap di Hotel Dialog Bayuwangi yang terletak di tepi pantai Jawa Timur. Meski belum memberikan klarifikasi lengkapnya, Ibu satu anak ini terlihat sumeringah dan meminta doa baik saat disinggung soal pertunangannya. Sementara itu, terkait tanggal berikutnya. Soal pasti, pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana juga belum terungkap. Pasalnya, pihak KUA pun mengaku belum mendapatkan berkas yang masuk soal pernikahan Ayu Ting Ting. Sampai saat ini, belum data yang masuk ke masalah pernikahan Ayu Ting Ting, belum sampai sekali. Saya juga baru tahu kan dari Anda semua, hadir pada hari ini. Dan juga kalau misalkan dia melaksanakan pernikahan, biasanya melaksanakan pernikahan dari RTLW, Nura, nanti baru ke KUA. Nah, nanti kalau data sudah masuk ke KUA, baru pernikahan itu memang betul akan dilaksanakan di KUA Kejabatan Subwajah. Bagaimana menurutmu, Sabri? Tulis di kolom komentar. Bagaimana menurutmu, Sabri? Tulis di kolom komentar. Bagaimana menurutmu, Sabri? Tulis di kolom komentar.